Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, menghadiri sekaligus memberikan narahan kepada seluruh kepala desa yang tersebar di Jawa Barat. Dalam kegiatan, Rapat Kerja Percepatan Penyaluran dan Pengelolaan Dana Desa 2020 Tingkat Provinsi Jawa Barat di Sentul Bogor. Dalam marahannya, Abdul Halim Iskandar yang akrab di Sapa Gus Menteri menyampaikan bahwa penyaluran dan pengelolaan Dana Desa tahun 2020 untuk Jawa Barat masih mengalami permasalahan. Pasalnya, dari 5.312 desa yang tersebar di Jawa Barat hanya 40 desa yang mendapatkan dana desa untuk tahap pertama. Gus Menteri menyampaikan, posisi dana desa untuk Jawa Barat pada tahun 2020 ini memang baru 17,40 miliar rupiah untuk 40 desa. Itu pun hanya satu kabupaten dari 19 kabupaten, yakni Kabupaten Bogor. Yang juga menyebutkan bahwa dana desa untuk Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 sekitar 5,9 triliun rupiah dengan sebarannya sebanyak 5.312 desa yang ada di 19 kabupaten. Posisi dana desa di Jawa Barat pada tahun 2020 ini memang baru 17,45 miliar. Di 40 desa, itu pun baru satu kabupaten, kabupaten Bogor. Berarti sebiang kabupaten belum cair dana desanya, insya Allah masalahnya tidak rumit. Mungkin ABBD sebelum selesai, mungkin surat kuasa dari pemerintah kawasan belum cair, belum disampaikan. Nah, mungkin beberapa hal itu hanya menjadi menyebabkan kenapa dana desa belum cair. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbagai ini saya mengajak kepada kita semua yang hadir, ayo kita percepat karena Bapak Presiden minta agar pencairan tahun 2020 ini formatnya tidak seperti kemarin. Kalau kemarin 20, 40, 40 persen. Pak Presiden minta tahun ini 40 persen sudah cair dulu, kemudian 40 persen tahun kedua, dan baru yang terakhirnya tidak 20 persen. Khusus untuk desa mandiri, tahun 2020 ini pencairannya dua kali, langsung 60 persen, baru 40 persen untuk tahap kedua. Khusus Menteri berharap permasalahan yang terjadi tidaklah terlalu rumit, karena kemungkinan permasalahan yang terjadi diantaranya yakni permasalahan APBDES yang masih belum rampung dan surat kuasa dari pemerintah kabupaten yang masih belum disampaikan. Dari Jawa Barat, Siti Azhara melaporkan untuk TV Desa.